Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya Kembali lagi admin akan mencoba mempush video terbaru Terkait berita viral ya Yang muncul keterangan lolos P3K di info GTK Yang mana menghebohkan pelamar prioritas satu ya Baik di grup WhatsApp ataupun di Telegram Oleh karena itu sebaiknya Bapak Ibu untuk memastikan Silakan Bapak Ibu login di info GTK Dan cek nama dan verbal ijasa Bapak Ibu Apakah di status verbal Bapak Ibu itu Muncul keterangan lolos P3K Tetapi sekali lagi untuk saat ini Akhirnya ya, akhirnya dan akhirnya Saking seringnya diakses Menyebabkan info GTK akhirnya error dan maintenance ya Jadi seperti ini Bapak Ibu ya Terkait dengan viralnya info GTK Sebaiknya ya menurut pribadi admin pribadi Menurut pendapat admin sih ya Menurut pendapat admin mudah-mudahan benar Sebaiknya Bapak Ibu yang sudah lolos passing rate Itu sebaiknya Jangan langsung bergembira dulu ya Setelah muncul status verbal ijasa Lolos P3K keterangannya Kenapa? Karena sama sekali Belum ada surat edaran resmi dari Kemendikbut Ristek Sekali lagi, belum ada surat edaran resmi dari Kemendikbut Ataupun konfirmasi di SSC ASN Ataupun konfirmasi dari Panselnas Lagian, untuk pendaftaran dan login ulang Bapak Ibu guru lolos PG di SSC ASN Itu belum ada kejelasan tanggal berapa Meskipun sudah ada yang beredar bahwa akan dilaksanakan di awal Oktober Tetapi tanggal pastinya belum ada Bapak Ibu ya Oleh karena itu Apabila di info GTK Bapak Ibu itu muncul keterangan lulus Sebaiknya Bapak Ibu jadikan saja sebagai tambahan referensi dan banyak-banyak berdoa Mudah-mudahan nanti keterangan lolos P3K Yang ada di status verbal ijasa Bapak Ibu di info GTK Itu akan sesuai dengan harapan Dan sesuai dengan pengumuman resmi nantinya dari Panselnas dan Kemendikbut Sekali lagi, kita tetap menunggu informasi resmi dari Panselnas Ataupun surat edaran resmi dari Kemendikbut Ristek Atau konfirmasi resmi dari Kemendikbut Ristek Terkait viralnya info GTK Seperti itu Bapak Ibu ya Itu yang harus Bapak Ibu pahami Nah, oleh karena itu kita tuduh poin dulu ke beberapa fakta terkait Munculnya keterangan lolos P3K di info GTK Nah, Bapak Ibu bisa coba memperhatikan ya Salah satu hasil rapat koordinasi teknis ya Pelaksanaan seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru Pada instansi daerah Tahun 2022 Tertanggal 22 sampai dengan 24 September 2022 Dan ini sangat terkait dengan rekrutmen calon P3K Guru Yang mana di sini sama sekali tidak diinformasikan Bahwa akan muncul status keterangan lulus di verbal ijasa Bahkan di sini hanyalah himbauan Bapak Ibu ya Semacam himbauan Agar guru calon P3K tanpa terkecuali ya Baik P1, P2, P3 umum Itu melakukan verifikasi dan validasi ijasa secara mandiri Melalui laman HTTPS info GTK kemdikbut.co.id Menggunakan akun PTK masing-masing Nah, seperti itu ya Nah, ketika misalkan Bapak Ibu lupa akun PTK-nya Bapak Ibu bisa meminta bantuan kepada operator sekolah Agar diresetkan password baru untuk bisa login di info GTK Dan Bapak Ibu di sini sedikit ada info mendesaknya bahwasannya Untuk proses verifikasi dan validasi data tersebut Itu dilaksanakan sebelum tanggal 5 Oktober 2022 Sekalian Bapak Ibu harus memastikan ya Data guru calon P3K telah terverifikasi terkait NIC Bapak Ibu Dapodik Bapak Ibu dan ijasa Bapak Ibu yang tervalidasi di verbal PTK Data kemdikbut.co.id oleh operator Dapodik Sekolah Sama sekali kalau kita perhatikan di rakor teknis Pelaksanaan seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru Tanggal 22 sampai 24 September Tidak pernah ada himbauan atau pengumum Bakalan muncul keterangan lulus P3K di info GTK Tetapi sekali lagi ya Admin berdoa mudah-mudahan saja Apa yang tampil di info GTK Bapak Ibu itu Sesuai dengan harapan ya Amin, 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 rabbal, alamin Tetapi kita juga harus realistis Bahwasanya tetap kita menunggu pengumuman resmi dari Panselnas Konfirmasi dari Kemendikbut Tristek ya Karena sampai saat ini Pendaftaran SSCISN belum dibuka Bapak Ibu ya Jadi tidak logis rasanya jika tiba-tiba muncul keterangan lulus Dan yang kita harapkan sih sebenarnya sesuai dengan harapan kita Tetapi saya yakin ya Bakalan ada konfirmasi dari Kemendikbut ya Saya yakin ya bakalan ada konfirmasi dari Kemendikbut terkait viralnya ini Karena ini admin yakin Ini sangat viral Bapak Ibu ya Ini sangat viral Oke Kemudian disini kita coba lanjut sedikit Bapak Ibu ya Terkait dengan hal itu Disini Bapak Ibu bisa memperhatikan ya Terkait dengan alur data pelamar Disini yang Pail yang dibagikan di rakor sebenarnya Disini tujuan dari verbal ijasa itu sendiri Adalah agar nantinya bisa terkoneksi dengan data SSCISN Bapak Ibu dan Dapodik ya Karena nantinya dengan validnya verbal ijasa Bapak Ibu di Info GTK Itu nantinya akan bisa mendeteksi secara otomatis Pelamar prioritas 1 Kemudian pelamar prioritas 2 Pelamar prioritas 3 Dan pelamar umum Disini dikatakan Sistem terintegrasi Dapat mendeteksi secara otomatis Kategori pelamar P1 P2 P3 Dan tentunya pelamar umum Dan tentunya juga nantinya Verbal ijasa ini akan terkoneksi juga dengan linearitas Karena ini terkait dengan kualifikasi S1D4 Dan jenis sertifikasi Berdasarkan Permintikbud nomor 16 tahun 2019 Dan formasi mata pelajaran Seperti itu Bapak Ibu ya Itu yang harus Bapak Ibu pahami Jadi sekali lagi kita tunggu saja konfirmasi Dan semoga saja Apa yang nampak di verbal ijasa itu sesuai dengan harapan Disini Bapak Ibu bisa memperhatikan ya Bahwasannya Ini sudah ada muncul ya Keterangan lolos P3K ya Ini keterangan lolos P3K Ada disini muncul keterangan lolos P3K Dan dikaitkan dengan surat edaran ini Mudah-mudahan saja ya Ini bukanlah book dari info OKTK Mudah-mudahan ini valid Dan mudah-mudahan Setiap keterangan yang muncul lolos P3K itu Mudah-mudahan kena di guru lulus passing rate Ya seperti itu ya Kena dengan guru lulus passing rate Seperti itu ya Tetapi sekali lagi Kita tetap menunggu konfirmasi dari Panselnas dan Kemendikbud terkait hal ini Karena ini perlu ditindaklanjuti oleh Kemendikbud ya Sekali lagi Ini perlu dikonfirmasi oleh Kemendikbud Karena ini jelas ya Membingungkan banyak guru nulus PG Apakah benar tidaknya Keterangan lolos P3K di status verbal ijasa Kalau dikatakan salah Kita juga tidak bisa mengatakan salah Karena status verbal ijasa itu Adalah website resminya Kemendikbud Bapak Ibu ya Apakah book harusnya ada konfirmasi secepatnya Dari pihak Kemendikbud Itu yang harus kita tunggu Bapak Ibu ya Kita tunggu itu Bapak Ibu ya Nah kemudian dengan hal tersebut Bapak Ibu bisa memperhatikan di sini Di sini ketika Bapak Ibu login di SSCISN Bapak Ibu scroll di bagian paling bawah Maka akan muncul status verbal ijasa Bapak Ibu Ini yang lolos PG Di sini ada tanggalnya Kemudian nama ijasa Nomor Nomor induk Nama perguruan tinggi Program study Tahun lulus Metode verbal Status verbal Dan kondisi verbal Di kunci Di sampingnya itu Inilah yang memviralkan Karena muncul keterangan Lolos P3K Bapak Ibu ya Seperti itu Tetapi sekali lagi Kita tunggu pengumuman resmi Dari Panselnas Dan konfirmasi terakhir Dari Kemendikbud Kita tunggu hari ini Mudah-mudahan ada Bapak Ibu ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh